Assalamualaikum semuanya, balik lagi ke channel itu Pricebook dan kali ini depan gue udah ada satu buah handphone yaitu Tekno Spark 7 NFC buat kalian yang belum tau bro sebenernya Tekno itu merupakan brand asal China sama kayak Infinix karena mereka juga satu grup ya bro dimana Tekno ini masuk ke pasaran Indonesia itu sebenernya semenjak tahun 2017 yang lalu tapi emang gaungnya belum terlalu terdengar dan mulai terdengar nih semenjak perilisan Tekno POVA pada sekitar akhir tahun 2020 yang lalu nah meskipun gue bilang tadi Tekno itu ga terlalu terkenal ya tapi sebenernya Tekno ini merupakan salah satu brand paling terkenal di dunia yang berasal dari perusahaan Transition Holding dimana meskipun tadi gue juga bilang berkali-kali kalo Tekno ini kurang terkenal di Indonesia tapi ternyata Tekno itu udah berhasil menjadi sponsor klub sepak bola sebesar Manchester City bro nih kalo kalian ga percaya, kalian bisa liat sini nih ada logo Manchester City di boxnya Tekno terus nih fakta lainnya bro Tekno ini ternyata juga udah terkenal dan udah besar di negara berkembang kayak Afrika sama negara-negara Asia lainnya yang mana Tekno ini punya tagline Spark Your Dream oke tanpa panjang kalembar lagi bro langsung aja kita buka dan lakukan unboxing dari Tekno Spark 7 NFC ini pertama mungkin kita liat dari segi desain boxnya ya bro di bagian atas boxnya kita bisa liat nih di bagian atas ada tulisan Tekno biasa terus di bagian sini ada modelnya yaitu Spark di bawah ada tulisan 7 dan fitur utamanya yaitu NFC terus nih di pojok kiri atas boxnya kita ada liat bundling nih jadi kalo kita beli Spark 7 Pro ini bro kita bakal dapet bundling kuota dari IM3 Oridu sebesar 72 GB internet streaming video music dan sosial media setahun hanya Rp25.000 per bulan terus kalo kita liat dari sisi kanan boxnya disini biasa tulisan logonya tulisan tipe HPnya Spark 7 NFC dan di belakang ini bro ada tulisan beberapa informasi produk terus di bagian kiri boxnya sama kayak bagian kanan tadi yaitu tulisannya cuma Spark 7 NFC dan di bagian atas seperti yang udah gua kasih tau kalian tadi ada logo Manchester City sebagai sponsor dari Spark 7 NFC ini terus kalo kita pindah ke bagian bawah dari boxnya kita akan liat beberapa informasi terkait nilai jual utamanya ya bro diantaranya adalah kamera beresolusi 16MP AI Dual Camera terus baterainya berkapasitas 5000 mAh bro luas layarnya 6,5 inci dengan tipe dot notch screen fitur utamanya lagi NFC dan juga terakhir ada fitur bluetooth audio share oke bro langsung aja kita buka isinya seperti apa nih kalo kita liat di bagian atas pertama nih langsung keliatan HPnya ya bro langsung keliatan handphonenya tapi kita singkirin dulu taruh sini terus selanjutnya di layar bagian bawah ini ada apa nih disini kosong ya ga ada apa-apa di bawahnya ada dapet tulisan Tecno 12 plus 1 mons warranty berarti kita dapet garansi selama 13 bulan kalo kalian beli Tecno ini bro oke lanjut ada apa lagi disini ini ada user manualnya user manualnya biasa yang kalian mungkin ga pernah baca ya kalo beli HP ya terus selanjutnya ada apa lagi disini oh ini kartu garansi kartu garansi dan beberapa alamat mungkin ya alamat service center yang bisa kita datangin kalo misalkan terjadi kerusakan dengan HP Tecno kita lanjut ini dia bundling yang bakal kita dapetin sesuai yang ada di boxnya tadi sama ini adalah penjelasan tambahan mungkin ya bro terkait bundling 72 GB nya oke next disini kita dapet apa nih anti gores pengganti mungkin ya bro misalkan anti gores kalian ada dapet ini gampang buat kegores kalian bisa ganti tapi mungkin jarang dipakai bro karena sekarang kan kita udah jamannya tempat bles ya jadi mungkin ini agak useless next ada lagi wah kita dapet casing bro lumayan casingnya tipikal hard case ya modelnya bening kayak gini ini kalo kalian liat detailnya bening kayak gini dengan logo Manchester City ada di bagian paling bawah kenceng banget promo Manchester City nih bro kapan lagi ya kan bro HP entry level harga sejutaan dapet hard case yang keren kayak gini HP sejutaan merek sebelah aja ga pernah dapet casing yang keren kayak gini bro terus lanjut lagi di layer terakhir kita dapet beberapa part untuk pengecasan ya ini contohnya kayak dapet kabel data yang jelas ya bro HP sejutaan masih tipikal yang masih menggunakan USB terus ini jelas kepala charger dimana kalo kita liat bentuknya ini persis banget sama kayak kepala charger Infinix bro karena emang dia satu grup tadi kan disini kalo misal kalian liat kapasitas charging itu 5V 2A alias kapasitas maksimalnya itu 10W lanjut ga ada lagi paling ini cuma ada sim ejector doang kalo kalian liat kalian liat disini cuma ada sim ejector doang sisanya kosong ya ini kita beresin dulu baru kita bahas handphonenya nah sekarang saat ini kita masuk ke bagian HPnya nih kalo kita liat dari plastik pembungkusnya nih bro ini tulisannya sama sih kayak di kotaknya tadi yaitu disini ada tulisan Techno ini ada tulisan Spark ini ada tulisan 7 tanpa tulisan NFC dan ini sama kayak di bagian belakang boxnya tadi ada beberapa nilai jual utama dari Techno Spark 7NFC yang pertama yaitu 16MP yang kedua ada layarnya yang seluas 6.5H typicalnya notch dot screen yang ketiga ada baterenya 5000mAh terus ada beberapa fitur tambahan yaitu smile snapshot sama bluetooth audio share langsung aja kita bukain bro set hmm gimana nih oke ya Allah susahnya oke mantap ini gue sambil ngidupin HPnya kali ya bro apakah ada baterenya oke hidup oke kalau kita lihat share desainnya ya bro sekilas sih lumayan cakep ya dan ini gue rasa cocok banget buat kalangan anak muda yang ngerjain tugasnya dari rumah karena desain ini kayak fashionable banget bro cocok banget buat anak muda jaman sekarang yang lagi belajar dari rumah terus kalau kita perhatikan lagi desainnya kita mulai dari desain bagian kanan HPnya dulu ini di bagian kanan HPnya kalau kita lihat ini ada tombol power sama tombol volume up and down terus kalau kita pindah ke bagian atas HPnya kosong ya bro gak ada apa-apa terus kalau kita pindah ke bagian bawah handphonenya disini cuma ada slot SIM tray yang coba kita lihat ya apakah ini tipenya satu aja hybrid atau dedicated coba kita buka dulu set susah oke Alhamdulillah tipenya masih dedicated jadi kita bisa pakai 2 SIM card sekaligus sama kalau kalian mau extend kapasitas internal memorynya kalian bisa extend menggunakan microSD up to 128GB bro oke lanjut desainnya ke bagian bawah ini kalau kalian lihat disini ada satu microphone terus ada port micro USB sama port 3.5mm audio jack nah setelah desain udah selesai bro sekarang kita bakal masuk pembahasan layarnya tapi karena ini belum disetting gue setting-setting sedikit dulu oke gue udah selesai settingnya bro dan ini tampilan pertama dari Tecno Sport 7 NFC nah kalau kalian lihat bagian layar ini ini layarnya sayangnya masih pakai panel TFT incel ya bro dimensinya itu 6.5 inch beresolusi HD plus 720 x 1600 pixels terus kalau kalian lihat bagian atas ini bro masih ada poni yang mereka sebut sebagai dot note screen yang mengakomoder kamera depannya yang beresolusi 8MP selain kamera depannya di bagian atas ini juga terdapat dual LED flash buat ngebantu kamera depannya tadi yang terletak di bagian atas ini dua karenama kiri sama kamera depannya juga sayangnya masih belum auto focus karena dia masih fix focus oh iya gue juga lupa bro kalau di bagian belakang ini juga ada kamera ya tipenya kalau kalian lihat ini seperti triple camera meskipun ini bukan triple camera untuk kamera utamanya sendiri resolusinya 16MP auto focus ditemani sama lensa depth sensor beresolusi quad VGA aja dan di bawahnya ini jangan salah kaprah ya ini bukan kamera tapi cuma sebuah gimmick yang berbentuk kamera yang bertuliskan AI camera disebelahnya ada quad LED flash yang menemani lensa utamanya tadi buat pengambilan gambar di kondisi cahaya yang kurang baik terus nih kalau kita geser dikit ini ada sensor fingerprint buat sensor keamanan ya bro terus setelah itu kita mau bahas spesifikasinya bro tapi supaya infonya lebih legit kita masuk aja ke about phone dari HP ini kita langsung masuk ke menu setting aja ya bro di bagian atas kita masuk ke menu setting terus masuk ke ponsel saya nah disini terlihat ya bro kalau ini masih menggunakan HiOS OS khasnya dari Tekno yang berbasis di Android ini versinya 7.5.0 untuk kapasitas RAM nya sayangnya masih 22GB ya wajar ya HP entry level terus kapasitas memori internalnya 32GB ini sama kayak tadi kamera depannya legit ya bro 8MP kamera belakangnya 16MP terus untuk CPU nya ini CPU yang clock speed nya mentok di 1.8GHz aja alhamdulillah juga masih octa-core baterai nya 5000 mAh resolusinya tadi sama yang gue bilang 720x1600 fixer alias SD plus sama untungnya dan bagusnya udah Android 11 bro tuh kalian bisa lihat oke kalau kita scroll ke bawah sama ini menunjukkan versi Android nya 11 terus scroll ke bawah lagi oke bro daripada penasaran nih kita membuktikan langsung aja ya fitur NFC di HP 1,2 juta itu seperti apa apakah bener-bener bisa dipakai atau cuma gimmick langsung aja kita hidupin NFC nya di bagian atas setting nya disini ini bro nah udah aktif dan langsung aja kita tap kartu kesayangan kita semua oke Bismillah ini coba kalian lihat deh biar tidak kehilangan momen set bisa gak tuh wih bisa lumayan 1,2 juta kita bisa pake buat isi saldo e-money atau cek saldo e-money dan ini juga ngebantu banget buat kita di masa pandem ini ya bro dimana kita harus jaga kontak fisik supaya gak banyak kontak fisik mengurangi penyebaran virus juga dan juga selain fungsinya buat cuma isi saldo dan cek saldo ternyata NFC ini juga bisa dipake buat transfer file kayak foto video atau file contenting kalian hanya dengan cara menempelkan 2 HP yang sama-sama punya fitur NFC bro terus dengan harga 1,2 juta tadi selain kita dapet fitur NFC yang bener-bener works ya bro kita ternyata juga bisa main game dimana yang mengejutkan juga selain kita bisa main game kita juga disediain yang namanya game mode tuh 1,2 juta bisa pake game mode langsung aja kita coba main game yang ringan-ringan aja kali ya bro yaitu gua udah download yang namanya mobile legends nih kita coba langsung main aja loading dulu loading dulu bang bang ini gua bakal mainin di settingan mentok kanan ya bro ini yang belum mentok kanan gua mentokin kanan dah nih tuh terus mode HD nya kita aktifin sama filter buta warnanya juga kita aktifin sekalian nah sekarang langsung aja kita pindah ke experience main game nya ini belum keliatan sih musuhnya makanya agak aman kali ya kita coba nanti agak rame dikit ini udah sekali keliatan patah-patah tuh mamam lumayan sih udah berapa kali kita duel sama musuh masih gak patah-patah nah itu muncul sekali tapi kok pas jalan doang patahnya tapi kalo ketemu musuh lancar-lancar aja ya gak tau sih mungkin apa mungkin gara-gara gua emang jarang mobile legend ya tapi menurut gua yang orang awam sama mobile legend ini udah smooth banget gak ngeganggu gameplay lah intinya oke kayaknya segitu dulu aja ya bro gak usah terlalu panjang lebar karena kalo misalkan kalian pengen tau lebih detail terkait Tecno Spark 7 NFC ini kalian mungkin bisa nonton di video selanjutnya aja yaitu video review dari hape ini bro terus nih buat kalian yang udah kepo sama pengen banget beli Tecno Spark 7 NFC ini kalian bisa langsung pindah ke JDID karena disana ada penjualan eksplosifnya mulai tanggal 2 September besok dengan harga Rp 1.349.000 aja bro dimana which is ini untuk harga segitu udah dapet fitur NFC yang biasanya cuma ada di kelas hape yang menengah yang harganya tuh biasanya sekitar Rp 3 jutaan ke atas bro dan hape ini tuh bro sebenernya rancang banget khusus buat Gen Z yang identik dengan generasi yang cashless banget gitu dan buat kalian Gen Z yang pengen lebih hemat lagi dan pengen harga yang lebih murah kalian bisa langsung ikutan flash sale nya aja di JDID dari tanggal 30 Agustus ini sampe tanggal 2 September nanti dengan harga yang lebih murah yaitu Rp 1.2 juta kurang seribu aja bro oke mungkin segitu dulu unboxing dan sedikit first impression gua terkait Tecno Spark 7 NFC ini thank you banget buat kalian yang udah nonton video sampai abis no skip skip jangan lupa subscribe channel youtube Pricebook Pricebook Duty dan Pricebook Otomotif gua Hafif pamit Assalamualaikum